Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai untuk Indonesia Berjumpa lagi dengan Rano Entertainment Kali ini saya ingin membahas tentang Pembukaan pendaftaran gelombang ke 17 kartu prakerja Jadi bagi anda yang belum lolos juga Dari gelombang 1 sampai gelombang 16 Simak terus video ini Tapi bagi teman-teman yang baru Gabung di channel ini Alangkah baiknya untuk subscribe terlebih dahulu Agar teman-teman mendapatkan Informasi-informasi terupdate Dari channel ini Terima kasih banyak yang sudah subscribe Saya doakan agar anda mendapatkan Riski yang berlimpah dan mendapatkan Segala kemudahan di segala urusan Langsung saja kita simak informasi selengkapnya Kabar gembira Buat masyarakat yang belum pernah lolos Jadi peserta program kartu prakerja Dari gelombang 1 sampai gelombang ke 16 Ada kabar gembira Pemerintah rencananya tetap akan membuka gelombang ke 17 Untuk diketahui Target kuota peserta program kartu prakerja Di tahun 2021 Di semester awal adalah 2.700.000 orang Menurut PMO kartu prakerja target itu sudah terpenuhi Usai dibuka pendaftaran gelombang ke 16 Sebanyak 2.700.000 orang Peserta ini terbagi dalam gelombang 12 sampai dengan gelombang ke 16 Masing-masing gelombang kuotanya sebanyak 600.000 orang Hanya gelombang ke 16 saja yang berkuota 300.000 orang Kami masih memantau kemajuan para penerima kartu prakerja dalam membeli pelatihan pertama Kata Head of Communication PMO Kartu Prakerja Loisa Tuhatu ditulis pada awal April kemarin Menurut manajemen pelaksana PMO program kartu prakerja Membuka peluang pembukaan pendaftaran gelombang ke 17 Namun pembukaan tersebut masih dalam proses menunggu pelaksanaan gelombang ke 12 sampai dengan ke 16 Berjalan lebih dari 30 hari Head of Communication Kartu Prakerja Loisa Tuhatu mengatakan Pihaknya saat ini masih menunggu laporan bagi peserta di masing-masing gelombang Yang tidak membelanjakan dana pelatihan Gelombang ke 17 akan dibuka Apabila ada kepesertaan dari gelombang ke 12 sampai dengan ke 16 Yang dicabut karena tidak membeli pelatihan pertama dalam waktu 30 hari Sejak mereka ditetapkan sebagai penerima kartu prakerja Kata Loisa seperti yang dikutip pada awal April Melalui program Kartu Prakerja Pemerintah memberikan insentif kepada para pesertanya Setiap peserta bisa mendapatkan Rp 3.550.000 Dari angka tersebut Rp 1 juta tidak bisa diuangkan karena untuk membeli pelatihan Jika tidak mengikuti pelatihan maka kepesertaan akan hangus dan uang akan dikembalikan lagi ke kas negara Dan untuk sisanya yakni sekitar Rp 2.550.000 bisa dipegang masyarakat jika mengikuti pelatihan kartu prakerja Nantinya manfaat itu diberikan setelah mengikuti pelatihan yang akan ditransfer Rp 600.000 selama 4 bulan Dan jika mengisi survei sebanyak 3 kali akan mendapatkan insentif tambahan senilai Rp 150.000 Khusus dana pelatihan yang sebesar Rp 1.000.000 PMO memberi mengimbau kepada para peserta untuk segera membelanjakan kepada program pelatihan yang ingin diambil Jika tidak dibelanjakan selama 30 hari setelah penetapan peserta Maka status kepesertaannya akan dihapus dan uangnya akan dikembalikan lagi ke kas negara Batas pembelian program pelatihan untuk gelombang 12 tersendiri akan berakhir di awal April Dan untuk gelombang ke 13, 14, 15 akan berakhir di pertengahan April Sementara gelombang lainnya akan 30 hari terhitung dari waktu penetapan peserta Jadi bagi Anda yang ditetapkan sebagai lolos di program pekerja Segera belanja Membelanjakan uangnya ya, uang pelatihannya sebelum dihapus Oleh karena itu proses pembukaan penafsaran pekerja gelombang ke 17 masih menunggu dalam tahap persiapan 1 April itu adalah deadline untuk gelombang ke 12 Masih harus menunggu lagi gelombang ke 13 sampai dengan ke 16 Jadi masih menunggu apakah sisa berapakah kuota bagi peserta yang tidak membelanjakan Pelatihan di perkerja yang lolos ya Jadi bagi yang lolos segera belanjakan pelatihannya Karena dalam waktu 30 hari akan dicabut ke pesertaannya Dan uangnya akan dikembalikan ke negara Dan kuotanya akan dibagikan lagi di gelombang ke 17 Oke semoga informasi ini bermanfaat Terima kasih banyak yang sudah subscribe Saya doakan agar Anda mendapatkan risk yang berlimpah Dan mendapatkan segala kemudahan di segala urusan Bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh